Intro Hai adik-adik semua, kali ini kakak mau jelasin gimana caranya untuk mendaftar online di Universitas Teknokrat Indonesia Baik, kita buka dulu websitenya di spmb.teknokrat.ac.id Nah, kalian bisa lihat di sini untuk alur pendaftaran mahasiswa baru dan tes masuk online Yang pertama, adik-adik harus membuat akun pendaftaran terlebih dahulu Dengan memasukkan email dan pasport adik-adik ya Setelah itu, adik-adik bisa login dengan memasukkan alamat email dan pasport yang sudah didaftarkan sebelumnya Kemudian, adik-adik harus mengisikan data pribadi, data sekolah, dan pilihan program studi Setelah semua data terisi, lalu klik daftar Selanjutnya, adik-adik bisa mengunduh cetak kartu pendaftaran Setelah mencetak kartu pendaftaran Adik-adik bisa melakukan pembayaran melalui bank atau ATM ke nomor rekening yang tertera pada kartu pendaftaran Setelah adik-adik melakukan pembayaran, lalu foto dan upload bukti pembayaran ke sistem pada menu upload bukti pembayaran Tunggu validasi dari Universitas Teknokrat Indonesia kurang lebih 1x24 jam Setelah tervalidasi, adik-adik bisa mencetak nomor ujian di menu cetak kartu ujian Jika adik-adik semua sudah mempunyai nomor ujian, adik-adik bisa langsung melakukan tes online pada menu online tes di bagian menu utama Pilih fakultas sesuai dengan program studi yang adik-adik pilih ya Catatan untuk adik-adik semua Untuk adik-adik yang mengambil jurusan di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, adik-adik harus mengerjakan soal ujian 2x Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengerjakan ujian 1x Dan di Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan Program Studi Sasta Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris, mengerjakan ujian 2x Program Studi Pendidikan Matematika, mengerjakan ujian 1x Dan khusus untuk Program Studi Pendidikan Olahraga, adik-adik mengerjakan 1x ujian kompetensi dasar dan 1x ujian tes fisik Setelah memilih fakultas sesuai dengan program studi adik-adik Lalu pilih Akses Pilih Continue Isikan username dan password menggunakan nomor ujian Lalu klik Login Lalu klik Ujian 1 Klik Ujian 1 Tes Kemampuan Dasar Untuk memulai mengerjakan soal Klik Start Attempt Pastikan adik-adik mengerjakan soal sampai dengan selesai ya Jangan lupa klik Finish Attempt Dan scroll ke bawah Klik Submit All and Finish Untuk melihat hasil pengumuman tes, adik-adik bisa lihat di link spmb.technocrat.ac.id Dengan login kembali Lalu pilih menu pengumuman Di sini akan tertera hasil tes adik-adik lulus atau tidak Dan adik-adik bisa mencetak slip pembayaran Untuk melakukan pembayaran daftar ulang Dengan nomor rekening masing-masing program studi Nah itu dia cara daftarnya lewat website di Universitas Teknokrat Indonesia Semoga tutorial ini bermanfaat Dan sampai jumpa di Universitas Teknokrat Indonesia Kampusnya Sang Juara Kampusnya Sang Juara